Pengaruh, namun ketika konsepnya masih sama, Eko nge-ban 3 Assassin, Onyx tetap harus cari solusi. Onyx harus ambil first picknya sih kalau ngelihat dari draft pertamanya ya. Karena, oh mereka masih second pick dan masih dengan draft yang sama. Ini ngebuang langsung Frederin bahkan. Jadi kayaknya Jo, oke Joy ternyata tidak di pick juga. Lu bersama dengan Paramis. Yang dimana kalau misalnya memang Paramisnya diambil lagi sama Eko ini malah bahaya untuk bootsnya. Tidak akan jauh sama Game of Thrones? Iya, makanya gak akan meluasa dengan Shadow Stampede, dengan adanya Ghost Present ini bisa menghilangkan anak-anaknya dari si Gloo nih. Dan Chow lagi-lagi diamankan kali ini dan harusnya pastinya akan berada di tangan dari seorang Yahweh. Tadi kita sempat ngelihat Chow di tangan dari seorang Karthi tapi ternyata gak berimpang maksimal. Tapi ketika ada di tangan Yahweh, wow begitu mengerikannya. Masih menunggu untuk pilihan hero selanjutnya. Dan so far dari tim Onyx, Kyrie balik lagi. Harus cari hero lainnya dengan tambahan adanya Lilia di tim Eko. Ini galak banget loh untuk rotasi midnya cepet banget. Kita tahu dengan bantuan Chow dan skill Jaekundonya bersama dengan emblemnya itu bisa nge-clear mid secara cepat. Tapi ditambah dengan Lilia, bahkan Lilia gak usah dibantu, clear-nya udah cepat. Ini akan menjadi invasi jungle mungkin yang cukup berpotensi untuk Eko sendiri. Atau mungkin bukan jungle yang diinvasi entah X-Plan atau Godlan bisa aja nih langsung dijadikan tujuan dari rotasinya Eko. Kalau kita melihat dari sejauh ini ya drafting teman-teman dari Onyx dengan adanya Glue dan juga Faramis. Mereka bakal mengharapkan team fight yang bisa terjadi dengan grab-grab dan juga slime-flam. Tapi Cloud Altar mungkin bakal menjadi salah satu jawabannya. Ketika ada efek poin dan juga inisialnya dari seorang Chow ditambah lagi Cloud. Bakal menambahkan asuransi untuk damage-nya ya. Jadi di area mid game dan juga late game. Dan ketika Cloud diambil ya, aku jadi teringat match Eko berhadapan dengan Team Huck. Karena ketika ada Cloud waktu itu, Team Huck bisa ngebalikin keadaannya. Dari yang ketinggalan dua poin sampai dikejar dua sama. Oke. Dan ini apakah mungkin juga dari Onyx dengan Cloud-nya bisa aja nih nanti tiba-tiba bisa ngejar lagi gitu kan. Dan CW sendiri dia punya hero power, salah satunya adalah Cloud loh. Dan bahkan kalau aku bilang ya, kalau Kyrie mau ambil join-nya, ambil aja. Ya, jangan di-ban. Karena potensi dari Joy untuk di-pick sekarang itu cukup besar untuk Onyx. Sekarang kita ngeliat ya dari glue yang sekarang, menurut aku nih gluenya diprioritaskan banget untuk Onyx. Karena mereka ngambil counter yang Faramis udah diambil, Cloud-nya udah di-pick. Dan Amon tentunya tidak akan diberikan juga. Ini sampai lima-limanya kayaknya band-nya ini buat Kyrie deh. Dan Amon sempat dibahas tadi kan di game sebelumnya. Yang kita kira asasin yang tersebut ya Ayman. Tapi ternyata kalau ini di-eliminasi juga. Menuju ke Aaron Leslie, sebenarnya tadi kita bahas juga ini langsung satu counter. Ketika menghadapi dari seorang Cloud, bakal cukup sulit. Dan Martins menjadi pilihan hero terakhir dari Team Echo. Tapi kalau ngambil Joy ya untuk Onyx, memang resikonya ada Lilia. Ada Lilia, bisa ditahan sama counternya. Ini efek sisinya banyak Frederin, Chou. Jadi kemungkinan agak sedikit sulit kalau memang memainkan Joy kali ini. Tapi pilihan asasin apa yang bisa dipainkan sama Kyrie saat ini? Oh, Lancelot kali ini. Lancelot kah? Gak tau ya, gak tau. Karena susah kan. Bahkan Konstesit udah bilang Lancelot tuh agak susah. Tapi kalau Barats kayaknya bakal berat juga begitu. Joy. Joynya langsung diamankan. Ini kemungkinan besar bisa jadi Joy Jungle juga ya. Karena mengingat Joy dulu kan memang basicnya adalah asasin. Gila. Dan wow, ini ingin bermain cepat pastinya dengan Diret kembali digunakan. Cepat banget sih ini. Burst damage dari awal yang dan di combo sama Batrix. Kita tau dengan Diret dan juga Batrix. Armor, Brick yang bisa diberikan oleh Diret dan juga physical damage yang besar banget dari Batrix. Itu bikin damage-nya sakit banget. Dan ini kemungkinan kayaknya gak Marsman sih. Marsman yang udah ada. Oh iya ada Cloud ya. Jadi kemungkinan dari Romer ya. Romer yang bener-bener harus kuat banget. Badannya. Dari awal ditabrak banget. Kayaknya Hilda bukan jadi salah satu solusi juga. Kalau memang mau defensive mungkin sekalian ya. Pake kayak Digi, Matilda yang bisa nge-save aja sekalian. Jadi kayak main duo support lah tipenya. Cuman balik lagi. Hadita sih. Semuanya itu ada di strategi ini. Hadita kah? Hadita menurut aku. Oh tapi Matilda. Matilda. Main duo support adalah solusi terbaik untuk saat ini. Kenapa? Karena ketika inisiasi dari Eko gagal. Mungkin chance untuk membalikan keadaan itu besar banget untuk Omik. Jadi gimana caranya? Dia bisa nyelamatkan dulu nih. Siapapun yang kena kick nantinya dibawa kabur dengan guiding way. Iya. Potensial only game yang besar banget ada di tangan teman-teman dari Eko. Tapi kita yakin dan percaya. Kalau dari Omik sendiri pasti udah menyiapkan strateginya. untuk bisa mendapatkan poin yang berikutnya. Ini menarik banget sih. Dari kedua derasnya. Jujur di game keempat ya. Berarti Omik lebih prevent. Omik lebih siap. Karena memang mungkin dia udah melihat di game sebelumnya. Di mana Assassin nya di abisin. Di game kali ini mereka lebih oke. Kita tau nih. Kalau dia abisin lagi kita bakal kayak gini. Bahkan Barats dari Omik pun tadi sudah dikunci habis sama Eko. Karena dia ngambil Lilia. Lilia itu salah satu hero yang bisa bikin Barats agak susah. Oke. Ini kesempatan terakhir tentunya untuk tim dari Omik Esports. Harapan begitu besar tentunya di tangan Omik yang masih memberikan semangat. Yang begitu menggelora tentunya di venue pegah kita. Apakah Omik mereka mampu untuk setidaknya memaksakan pemain-pemain dari Filipina untuk bermain lagi di game yang kelima. Karena ini akan menjadi game yang penting. Match point di tangan Eko. Jadi kita kasih dulu semangatnya Sonic. Mana suaranya. Itu dia. Jangan mau kalah karena kita masih punya kesempatan yang cukup besar. Dan kali ini dari Stunz yang pergerakannya lebih berfokus terhadap seorang Stunz. Kali ini. Sangat satu ball shadow stamp it. Menarik ke arah seorang Yawiki Boy. Mencoba untuk memberikan balasan tau belumnya. Memberikan block damage ke arah seorang Yawiki. Dan dipaksa Riko mundur. Dua mau main. Tapi dia ada bawah support. Haris berhati-hati. Karena Boots dengan slam-slam yang bisa di-spam oleh seorang Boots ini tentunya membuat seorang Boots akan lebih bermain hati-hati. Dia mungkin udah belajar dari game sebelumnya. Tidak mau terlalu overextend bersama dengan seorang Dairout yang memiliki penetration yang begitu sakit di area early-nya. Ya game yang keempat diawalnya dengan begitu keras. Karena memang itu harus dilakukan oleh tim Monik. Kalau misalnya mereka gak mau Echo. Dan justru bisa ngedapetin poin berikutnya. Gimana untuk saat ini. Dari cewek dan juga Key Boy. Yang memberikan proyekan yang cukup maksimal. Bahkan menguras beberapa HP. Dari seorang Manny Cutie. Gak ada inisiasi lebih lanjut. Mereka pengen main dengan lebih pasti lagi untuk tim Monik dan juga Echo. Dengan lebih sabar nampaknya. Karena mereka udah yakin sih. Power dari early untuk tim Echo. Itu bener-bener berasa saat ini. Dan prioritas dari Key Boy kayaknya sih ya. Yang harus mungkin lebih rotasi cepat ke arah seorang cewek. Karena ngeliat game yang sebelumnya. Ini ceweknya bisa banget di zoning oleh pemain main dari Echo. Jadi jangan sampai babysitnya lepas dari Key Boy. Memprioritaskan ceweknya bisa dapetin space. Dapetin stack. Dapetin item yang dibutuhkan untuk nanti team fight. Tapi kali ini di area bawah. Sudah cukup ramai kayak Rim. Coba nulai datang. Natifying Beans. Dan tampon. Sudah menjadi first blood by Infinix diamankan. Tapi ada trait yang tercipta dari seorang bootnya. Tumbang di tangan sama Sanji. Ya satu tukar satu berhasil diamankan oleh kedua. Kita dilihat. Menuju ke area tertal. Bakal ada sedikit pertempuran efek taunnya. Yang begitu berasa dari seorang Carl Tuki. Efek early game. Yang dimiliki Last of the Brothers ini. Bakal berasa banget. Ditambah lagi Call Outer. Karena dibuka kali ini. Dan tertal. Visra diamankan oleh pemain dari Dimeco. Terus lain. By UBS Gold. Masih selesai. Karena sekarang Yawi. Akan memberikan sedikit perlawanan. Bahkan pengejaran sampai ke arah seorang Kyrie. Dengan satu buah-buah waternya kan tadi Lem ya. Wow. Ditahan itu retribution-nya. Hampir aja. Tadi padahal udah miss loh. Kalkulasi dari Carl Z-nya. Kita melihat tadi. Tartal yang masih lumayan lah. Darahnya lumayan banyak. Itu bisa diambil. Tapi. Kyrie-nya kena way of dragon. Makanya dia gak bisa retribution. Dan. Ya kita akan lihat item setelah Tartal pertama. Dimana. Fredrin. Ya masih dengan Molten-nya. Untuk mempercepat warning. Sementara untuk Kyrie. Dia ngambil ke arah. Sepatu magical penetrasi. Untuk reducing domain. Tempel terus Woods. Tempel terus ya. Kukul mundur. Dan kali ini Kyboy. Dia dengan rotasi yang masih sama. Hitmap yang diamankan oleh seorang Kyboy. Lebih berfokus terhadap ke arah landing seorang cewek. Dan untuk emblem-nya disini. Bukan adanya penetration ya. Untuk seorang Sanji. Jadi damage di awalnya memang. Bisa diamankan sebenarnya dari posisi midland-nya. Tapi Carl ZZ. Sudah mulai merusul. Sampai. Ke area bawah. Kali ini Kyrie. Bakalan terlebih dahulu. Area divine page dibuka begitu saja. Tahunnya connect. Namun Kyboy. Cycling Eagle connect. Karena seorang Sanji. Tapi damage-nya. Begitu. Sakit dari Carl ZZ. Ya Wih. Mau tidak mau kali ini. Sepertinya Kyboy. Yang bakal cepat disangkatkan. Yang satu buah kelantar. Dan tumpang kali ini. Di tangan seorang Sanji. Dengan adanya penetration yang diamankan oleh seorang Sanji. Sementara Carl ZZ. Cukup puas dengan satu pemain yang tumbang dari Onyx. Dan satu buah di mana hunter float. Cewek. Di mana ke empat. Ini gak aset banget. Ya Wih sih. Tadi dia hanya pakai Jet Kundu. Melihat. Aki Boy yang udah gak bisa kabur lagi. 2F Dragon-nya. Dipakai untuk hood. Tapi Kyrie. Mencoba untuk menculik. Karena seorang Carl ZZ. Tumba kali ini. Empat pemain yang langsung berfokus terhadap Carl ZZ. Sementara Sanji bakal berfokus. Untuk melakukan clear cepat terlebih dahulu. Tapi tidak masalah. Untuk pemain-main dari Onyx kali ini. Sementara Ya Wih. Ini emang col-nya yang reseh ya kayaknya. Emang dari tadi. Kalau kita ngeliat rotasinya apalagi ditambah dengan adanya Lilia. Makanya kita ngeliat ngerti emblem dari temen-temen Onyx. Menuju searah movement speed. Begitu banyak bahkan lima pemain mereka. Dan untuk saat ini. Di area tersebut. Sudah ada kembali lagi kembali dibuka pun. Terjebak di bagian telakannya. Bakal menjadi bahaya. Tapi Kyrie. Akan datang menyelamatkan teman-temannya. Grab-grab dilakukan. Ya Wih dalam ancaman. Bahkan Ya Wih. Terpaksa dibukul modul. Kasih. Masih akan memberikan sedikit efektor. Tapi sayangnya. Puncil harus ditumbangkan. Sanji. Masih dalam sedikit pengejaran Kanaki Boy. Dan dari bagian belakang. Kyrie akan memberikan penyelamatan. Masih pembalasan dendam yang akhirnya. Berhasil. Sanji. Harus hilang di tangan teman-teman dari Onyx. Mules, but mules tuh Kyrie ya. Fast hand banget nih kayaknya. Dengan joy-nya. Tapi kali ini dengan pertukaran satu. Untuk satu. Kyboy yang. Circling Eagle-nya sempat di-pop up. Namun follow up-nya agak sedikit rambat. Ya Wani namanya gak masalah. Tapi kali ini bakal 1v1. Abis dong stripnya gak connect. Dari seorang Sanford dan tumpang. Di tangan seorang Kyrie. Gocekkan maut. Dari si Kyrie ganteng. Tapi kali ini Kyboy. Oh oh harus berhati-hati. Coba bakal dikejar. Teruskan Circling Eagle. Dia masih bisa di-backupkan. Doan ternyata tumpang. Di tangan seorang Kaltizi. Sementara Kyrie. Bakal terfokus dulu untuk mendapatkan purple-nya. Sementara Kaltizi hanya puas dengan menumbangkan Kyboy. Dan kali ini di area atasnya. Ini itu space yang banyak untuk seorang cewek. Iya ini space yang cukup besar. Apalagi tadi udah ada sedikit baiknya. Menangkan oleh seorang Kyboy. Meskipun harus numbang juga. Tapi lihat. Bagaimana dari seorang cewek akan coba untuk mendukar lebih dahulu. Karena Turtle di sisi lain. Sudah mulai terbuka. Bahkan inisiasi juga udah mulai terlihat kali. Wow. Berhasil mendapatkan Turtle-nya. Untuk teman-teman yang unik dan terus lain. Baik Uba Asko. Iya dan kali ini. Untung banget sih. Untung ya. Karena dia dapetin Turtle-nya. Dimana kondisi cewek juga dapetin Tourette. Oke tapi Yowie ngebuka dengan satu buah. Ada WoDragon Connect karena seorang Yowie dapat Keyboy-nya. Tapi kali ini Kul Altar dibuka oleh seorang Sans. Dari Kairi Electrifying Beards yang hanya menggocok-gocok pergerakan dari seorang Kairi kali ini. Keyboy tumbang. Dengan adanya efekton yang konek dari seorang Kaltizi kali ini. Dan pemain-pemain dari Onyx. Mereka gak berisah untuk mendapatkan satu buah ternyata. Tapi Boots masih mencoba untuk menahan Sunfort. Yang kali ini Sunfort tidak akan seleluasa dari game-game sebelumnya. Karena rotasi agresif dibawakan oleh Onyx kali ini. Iya mereka berdua punya targetnya berbeda-beda ya. Tetapi untuk Sans ini Yowie lagi-lagi berulang dengan The Way of Dragon-nya. Yang langsung berhasil konek. Memulangkan satu pemain yaitu seorang Sans di bagian belakang. Eliminasi yang pertama harus terjadi. Tapi masih ada kesempatan berikutnya dimana dari seorang cewek. Udah mulai diketahui informasinya Keyboy. Sedali tadi udah jadi target nih dari tim Echo. Jadi lebih harus berhati-hati nampaknya dan memaksimalkan getting win yang dia miliki. Satu bobolan staff untuk cewek kali ini. Menambah attack speed dari seorang Cloud dan Cartesi. Bakal mengusir pergerakan dari seorang Kairi di area mid-nya. Rotasi udah mulai dibawakan Keyboy kali ini. Sementara cewek bakal berfokus terlebih dahulu. Pindah leaning sepertinya. Karena turretnya diamankan oleh Onyx di area atasnya. Dan Sanford bakal coba untuk melakukan sedikit playing time. Dan Yowie udah mulai meningkat ke arah seorang Boots kali ini. Satu buah slam-slam yang konek. Split-split bersama dengan seorang Kairi. Yang dimana mereka cuma hanya membuang utility yang dimiliki aja sama seorang Yowie. Udah ada informasi tidak akan ada The Way of Dragon selama beberapa detik ke depan. Jadi kemungkinan kali ini dengan poke damage yang bisa diberikan oleh Onyx. Setidaknya membuat Yowie kali ini bisa dipukul mundur terlebih dahulu. Iya informasi yang cukup bagus tapi ingat ya bukan cuma The Way of Dragon yang berbahaya dari seorang Yowie. Masih ada beberapa resource lainnya yang akan cukup mematikan ketika ada momentum yang tepat bisa diamankan oleh tim Echo. Turtle kembali lagi hadir kali ini dan Kairi yang pasti akan bersiap-siap. Untuk melakukan perebutan retribution. Empat main dari Echo udah mulai mendekati Kouncy. Yang kali ini berhasil mendapatkan tertangannya tapi belum selesai karena Onyx akan mencoba temukan perasaannya Kouncy. Coba ditangkap efek Kouncy yang mulai merasa dan masih ada satu magic shoes. Jadi seorang Tanji yang mendapatkan dirinya Sans mendapatkan Kouncy di bagian belakang dan juga stuns. Masih selamat dari kebunan yang ada meskipun Kai ini ternyata diamankan oleh seorang Midi Cutie. Yahweh ditangkap. Gak boleh pulang. Double kill diamankan oleh seorang Sans. Tukaran duel untuk satu dan bahkan double kill by Infinix berhasil diamankan kali ini. Tapi Heboy sepertinya akan memberikan sedikit warning di area mid-nya memukul mundur seorang Tanji. Karena fokus dari Onyx Esports sekarang mereka mau mendapatkan objektif turret terlebih dahulu. Baru nanti mereka bisa masuk untuk ke area jungle ya Pak. Yah dan ini melihat dari Kairi yang menggunakan Joy. Melihat lebih nyaman yang pertama. Dan kalau dari replay bisa kita lihat penggunaan altar yang sangat-sangat tepat. Yang bisa banget by in time. Bahkan kita melihat dimana perkumpulan dari teman-teman Onyx nih. Mereka percaya banget ada altar kita fight semuanya disana. Dan mereka mendapatkan angin segar dimana yang dari tadi dominasinya memang gothnya masih karak Onyx. Tapi udah mulai dikejar dan sekarang didominasi lagi oleh Onyx. Oke dari segi network sepertinya gak terlalu berbeda jauh dari kedua belah goth lane. Tapi ada satu boss di light light tapi Kairi di area bawah ditendang oleh seorang Yahweh. Tapi zoning mulai dibuka oleh pemain-main dari Onyx. Kairi tumpang di tangan seorang Panic Beauty. Ngari menangkap karir belakangnya nih. Dari seorang Panic Beauty tidak mampu untuk menahan damage. Tapi kali ini paling bakal di fightnya. Sanji bakal coba dikejar. Dan bahkan Sanji terjebak oleh empat pemain dari Onyx. Masih mau lebih. Partisi mulai datang kali ini mengejar karak jalan cewek. Masih ada battle minor image. Masih mencoba untuk menahan but. Kairi depannya. Sanji bakal coba untuk mengejar. Tapi cewek tumbang di tangan seorang Sampor. Harus ada threat kali ini dari Onyx Esports. Tapi kali ini Sampor. Sepertinya tentunya tidak akan bertahan begitu lama. Tahunnya masih Konex. Dari seorang Kaltisi. Tapi yang pencualnya gak kena. Sanji bakal coba untuk menahan dengan satu. Uwes itu sangat mengembangkan. Ghostmasternya Konex juga. Dari seorang Kaltisi. Sanji bakal coba di pukul mundur. Gak punya ability. Dari Kaltisinya. Mencoba untuk bertahan. Tapi Yahweh mulai datang untuk memberikan backup kali ini. Boots tidak mau mengalah. Sepertinya Boots yang tadi diacak-acak di game ketiga. Sekarang udah mulai. Kayaknya ayo sini acak coba. Ini si Eko bener-bener ngasih makanan satu persatu ya. Karena bottom line datangkan ganti-gantian. Dan kali ini menjadi keuntungan besar. Untuk teman-teman dari tim Onyx. Dan udah ada satu trainer yang akan coba dilemparkan. Menuju ke arah seorang Kairi. Dan untuk saat ini Kairi harus lebih berhati-hati sih. Karena target terbesar dari Benecuti. Masih menuju ke arah Kairi. Ya dan bahkan gak cuma dari Bizarre duet. Tapi Yahweh kali ini. Dia juga memprihataskan seara seorang Kairi. Tapi dua yang seringkan dibuka oleh seorang Yahweh. Satu buah kalau Altar. Dari cewek yang masuk. Selain satu buah blessing duet. Sampai dikampung Demi-Demani. Gini tumpang. Jepangkan dari Sanchi. Maka coba dikejam. Gini tumpang. Tiga pemain hilang. Sanchi yang tumpang. Tiga pemain hilang. Nanti ini akan coba diusir. Dari pergerakan dari seorang Kairi kali ini. Sementara dari Luzlin. Yang diamankan untuk Onyx. By Infinix. Yang tidak bisa dikontes oleh pemain-main dari Filipina. Ya dan menuju ke area Inner Turret terlebih dahulu. Dari Onyx. Semakin dekat menuju kemenangan. Pastinya menuju langsung ke area Baselan. Ada seorang Yahweh. Ada juga Kairi. Yang masih siap untuk dia. Tapi Sanchi. Yang begitu besar. Bagi teman-teman Onyx. Menembus ke area Mid Base Turret. Apalagi untuk sekarang. Lordnya udah mulai menuju. Dari area Top Play. Sabar. Harus sabar. Harus jaga tempo. Jangan terlalu terburu-buru ya Lim ya. Ya dan bahkan dengan dapetin satu base harap. Sebenarnya Lordnya dateng. Ini udah jadi keuntungan besar. Yang penting jangan terlalu buru-buru. Dan tetap tenang dari Onyx. Masih menunggu Yahweh. Kali ini. Kalau teman-teman menendang. Kairi seorang Boots. Sabis Bootsnya. Pasti bisa bertahan. Belum ada kelasannya dibuka. Tapi ternyata Boots tumpang. Di tangan seorang Sunfort. Sancho Pak mencoba menarik. Karena seorang Sancho. Tapi kairi tumpang. Di tangan seorang Benecuti. Yahweh. Kailangan Immortality. Namun dengan posisi yang dimana teamfightnya. Di area Base Turret. Memang agak sedikit sulit dari Onyx sendiri. Kairi. Defensive yang begitu baik. Dari Echo juga ditunjukkan. Pastinya karena. Balik lagi. Mereka membawa Chow dengan The Way of Dragon. Ini susah banget. Ketika Bootsnya udah disarik ke bagian tengah. Memang tadi cepet berhasil selamat. Tapi. Ketika adanya seorang Sunfort. Damage dari Diret. Yang sekarang. Dengan item item seperti ini. Juga patut banget. Untuk di respect. Yang pasti Faramis dari Suns nih. Damagenya udah lumayan sakit. Tapi Yahweh. Yahweh. The Way of Dragon. Di follow up dengan cukup cepat. Pemain-main dari Echo. Kali ini berhasil. Untuk mengacak-acak di area midnya. Sementara. Dari Turret yang akan dipokuskan terlebih dahulu. Dari Echo. Suns. Maka coba dipukul mundur tentunya. Dari Benny Kitty. Dengan positioning yang. Bisa dibilang ini cukup penting juga. Untuk menjadi target utama. Ditumbangkan terlebih dahulu oleh Onyx. Tapi caranya gimana. Ini harus dipikirkan karena. Mereka memang bawa satu buang ke altar. Ya mereka juga. Bisa dibilang gak ada depannya. Ini harus memanfaatkan. Dari seorang boot. Bersama dengan Keyboy. Jadi biar kasih space. Ke arah cewek. Dan juga Kyrie nya. Untuk ngasih damage. Dari area backline. Ya banyak banget strategi. Sebenernya bisa mereka lakukan. Untuk komen-women seperti ini. Karena memang. Kondisi mereka lagi di owning. Tapi. Jangan sampai. Ngebuka kesempatan juga. Bagi teman-teman Echo. Karena. Kalau kita ngomongin winning condition. Dari Echo. Udah tuh lihat. Dalam beberapa fight yang baru aja terjadi. Gimana caranya. Mereka memaksimalkan. Inisiasi dari seorang Yahweh. Dan juga. Terang Kyrie. Ini benefit nya sih. Harus jadi. Target utama terlebih dahulu. Karena. Udah pasti. Inisiasi nya ini. Bakal muncul dari Echo terlebih dahulu. Yahweh. Yang. Bisa nendang siapa aja. Ke arah. Kita udah ngeliat ke arah boots tadi. Meskipun di area atasnya. Terkena. Damage dari best turret. Tapi. Potensi. Dengan follow up. Yang cukup cepat dari Echo. Ini yang cukup berbahaya dari Onix. Karena mereka gak bisa langsung kasih damage. Balasan begitu cepat. Cewek harus benar-benar dapetin. Tanging yang pas. Masuk dengan battle mirror image. Di follow up dengan adanya Kyboy yang punya guiding lane. Jadi kalau misalnya posisi cewek terancam di belakang. Yes. Masih bisa diselamatkan oleh Kyboy. Ya. Baik lagi. Blessing Duet yang bakal menjadi harapan kita semua. Tapi Lord Camp. By UBS Gold. Sudah mulai terpantau kali ini. Pergerakan dari kedua tim juga udah mulai terlihat. Posisi nya akan segera dilakukan. Dan set up pastinya. Karena ini akan menjadi Lord yang cukup penting. Lord yang sudah terenhance. Lord yang bisa langsung nge-dash ke bagian dalam base. Dari para pemain. Untuk di Meco. Oke. Ya Tiawi. Console udah mulai dibuka. Nah bakal coba untuk manager Kyrie siapakah. Karena Kyrie bakal berfokus terlebih dahulu. Untuk melakukan clear di area mid nya Bud. Di area depan. Kali ini. Sudah tumpah dengan slashman. Tapi Bud nya untuk breaker mundur. Beat. Akan dilakukan Kyrie seorang Benny Guti. Tapi Benny Guti. Ternyata tidak bisa git peluk. Tidak bisa di split split. Tidak bisa di flame oleh seorang Bud. Kali ini. Sementara. Define nya bakal coba dilanciskan oleh komentar. Oh no. What? Benny Guti. Penemuan cewek kali ini Kyrie. Berhasil untuk mendapatkan. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. The Lord. Yang bisa menambah nyawa. Kyrie. Dari para pemain Onik. Cuman masalahnya Kyrie. Mencoba untuk mengitirkan rasa-rasa. Sanpon dikejar. Saat satu pemain. Akan belasang sebaka. Tapi San. Harus dilah di bagian belakang Ciwomo. Dan Kyrie bakal coba dikejar kali ini. Dengan ada di area. Tim of Joy. Sementara bakal coba buying time. Cukup banyak dari Kyrie. Lari dari kejaran pemain pemain dari Echo. Dan timing yang pas ketika Lord nya keluar. Meskipun mereka sudah kehilangan base threat itu jadi sedikit growing time yang dilakukan dari tim Onyx Esports. Ya Lord bener-bener menyelamatkan tim Onyx kali ini dan pastinya setelah fight yang baru saja terjadi, gak boleh ada lagi mistake yang dilakukan oleh tim Onyx kalau misalnya yang game mendapatkan game kali ini. Bahkan nanti Wiras dibikin sama Kyrie ini karena dia tahu damage physical yang besar banget. Adanya Armor Brick dari Diret yang dikombinasikan dengan physical damage dari Matrix. Ini membuat gak bakal nahan juga Kyrie nya. Bahkan ya antik Wiras mau gak mau akhirnya dibuat dan kita lihat dari Skiboy bahkan ada juga Winter Transition juga nih. Untuk menjadi bait di bagian depan dan kalau untuk cewek sendiri fokus terhadap damage. Gak usah pakai item defense itu adalah yang dibutuhkan karena source damage dari teman-teman Onyx untuk physical ya. Cuman ada dari cewek. Ya tapi harus ada yang bisa jagain ke arah Bendy Cutie. Karena tadi satu kali Raynor seapatnya Konek bilang cewek dalam sekejatan kali ini para pemain dari Onyx akan segera mendekat. Cicil. Dari pada pemain Echo. Balik lagi dicicil dengan satu buah on of his fairy dari seorang cewek. Sementara poke damage yang begitu perih dari cewek yang asal ceweknya gak tumbang. Ini Onyx harusnya masih punya kesempatan untuk setidaknya bisa menangin team fight atau skirmis. Tapi sans disini dengan kelas yang penting juga. Jangan sampai tumbang. Karena memang penyelamatan ini dari Kiboy dengan satu buah guiding win dan cewek. Mencoba untuk mencuri cewek ke satu. Oh. Bahasa Cling Eagle ke arah backline nya dan kali ini let's Kiboy terjebak. Jangan ada ton yang konek sementara. Dari Kiboy gak bisa pelikir mundur karena freaky sudah digunakan. Dan bahkan dari Kiboy sempat tetap ditahan terlebih dahulu. Tapi itu risiko yang menurut aku cukup agak sedikit berisiko ya. Iya susah banget sih kalau kita ngomongin memaksakan team fight. Apalagi di area base dari tim Echo. Sempat udah terlihat juga tadi sebenernya ketika Onyx mengombong untuk pemaksa masih ada Yowie. Dua yang freaker nya kalau misalnya menangkap satu pemain aja itu susah. Oke dan kita turunin dulu temponya. Kita lihat dimana Lord yang akan muncul sebentar lagi. Tidak ada freaker untuk dibuat. Tapi sama halnya dengan Yowie namun konsil. Dibuka dan kemudian cuma ngeliat boot aja di depan mata langsung di The Wild Dragon. Dan buka ke lantan tapi bootnya tumbang. Dan Stars terjebak kali ini masih di seri teman-teman. Tapi ternyata ada Yowie ke depan-teman nya. Starsnya tumbang kali ini dua pemain dari Onyx. Hilang begitu saja dengan Echo Filipin. Mereka bakal bermain lebih disiplin. Lebih berfokus terhadap objektif slot yang bisa diamankan. Tanpa adanya kontes atau mungkin dari Kyrie. Bakal coba untuk memaksakan Kalizer fling. Iboi. Iboi. Mulai masuk ke area backline nya. Dua freaker nya konek. Namun sekarang Betty Grady. Memberikan damage yang begitu perih. Dengan Impirious Machine nya. Dan bahkan Sans mulai hadir. Dan satu buah Club Arthur yang belum muncul tapi uh. Itu kayaknya 1v1 dari cewek dengan seorang Betty Grady. Gak boleh kalau dipaksakan tapi kali ini mundur karya backline. Sampun. Berhasil libit. Dengan ada yang bergabung dari cewek tapi cewek. Oh untung ada yang ke langkah. Tapi cewek bakal coba di backup begitu saja. Kanti sih. Berhasil untuk memecahkan satu buah yang mau tali tidak tumbang kali ini. Oh my god. Pemain-main dari Onyx. Mereka bakal coba untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Oh no. Untuk menarik satu katapun. Sudah mulai masuk. Apakah Echo. Mereka akan menurunkan pemain-pemain dari Onyx. Searah lower backline. Namun ternyata. Kairi tidak mau kalah. Masih mencoba untuk menahan dengan rhythm of joinnya. Electrifying Betsy pop up. Tapi kali ini Super Mini Anda udah mulai masuk. Mencoba untuk menahan dengan slam-slamnya. Bahkan split-split di pop up begitu saja. Masih naik. Kipal menahan di area depan Kairi. Pecah immortality-nya. Benny Gritty bakal coba dikejar. Tapi satu buah winter terancang. Dan The Wild Dragons. Dari seorang Yowie. Hilang begitu saja seorang Kairi-nya. Masih mencoba untuk bertahan. Sangat sudah mulai datang kali ini. Yowie. Pecah immortality. Dan Onyx. Mereka masih bisa untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Dan memukul pemain-main dari Echo. Mundur keluar dari base Onyx. Gizmo. Dibukul mundur satu persatu dari team Onyx. Masih belum mau turun ke babang laut saya ketuatinya. Karena kali ini. Mereka masih punya kesempatan di depan mata kita semua. Empat pemain. Tanpa adanya Kairi. Berarti harus diperlakukan ke arah Lord-nya. Dan ini berarti tandanya. Dari Onyx. Harus melakukan full defense. Bisa dibilang untuk terakhir kalinya. Oke Lord-nya akan berjalan ke arah mid lane. Karena mid lane-nya memang yang udah tembus. Dan banyaknya immortal yang sudah disiapkan. Tiga immortal. Bahkan kali ini Batrix dari Benny Kitty juga siap dengan immortal-nya. Lilia dengan winter trancangnya. Dan wow ini udah bakal menjadi. Bisa jadi last fight juga. Jangan sampai masuk ke arah tiga lane. Karena ketika tiga lane yang masuk. Lord-nya keras banget. Dan dia masuk ke arah base. Semua player echo akan fokus ke arah base. Gak akan peduliki lagi. Jadi jangan sampai Lord-nya masuk ke dalam lingkaran base. Aduh dek-dekan gini. Tiga winter trancang di tangan pemain-pemain dari Onyx. Dan dengan perbedaan network 4.800 di menit yang ke-20. Dan Lord sekarang mulai berjalan. Di area mid-nya. Cewek bakal melakukan clear cepat. One P1 sakit banget dari seorang Cewek. Tapi bakal bermain lebih safe kali ini. Karena posisi dari Lord sudah mulai masuk. Ke area base dari tim Onyx. Bakal coba ditahan Cewek. Dengan satu gold blazing weight yang tersedia. Tapi sepertinya bakal berfokus melakukan defensive terlebih dahulu di area bawahnya. Udah mulai di clear. Tapi Yowie masuk. Dan ke latar di muka begitu saja oleh seorang San. Tapi kali ini bootnya berhasil ditumbangkan. Di area backline-nya Kiboy. Mencoba untuk menahan tapi damage begitu periwinter trancang. Oh Cewek. Dari perangkat dari San kuat tumbang. Bersama dengan Yowie. Yang menggeliamankan Cewek. Mencoba untuk bertahan tapi kali ini. Oh sakit banget. Benny Cutie berhasil untuk menemukan Cewek. Tapi kali ini dengan Minion. Yang masih keluar dari base onyx. Apakah mereka mampu untuk bertahan. Kiboy bakal mundur terlebih dahulu. Kak TZ bakal berfokus untuk mendapatkan base turret di area mid-nya. Dua melawan dua kali ini. Bersama dengan tiga pemain. Bahkan dari Eko. Mencoba untuk melakukan endgame sempat mungkin. Tapi San mulai datang. Tapi masalahnya dia gak punya shelter. Benny Cutie damage-nya begitu sakit. Sementara Kiboy masih mencoba untuk menahan. Tapi oh my god Eko. Mereka menurutkan Onyx Esports ke arah lower bracket. Dan Eko Philippines masih menjadi strong contender di M-Series. Wah, congratulations untuk Eko Philippines. Sekali ini berhasil memulangkan untuk tim Onyx. But it's okay. Nungguan penuh tetap kita berikan untuk para pemain dari tim Onyx. Yang telah berjuang di babak upper bracket. Itu mereka nahannya lama banget. Lama banget. Itu udah kayak lama banget. Wah. Karena gimana ya dengan mereka agak terburu-buru tadi untuk masuknya. Dan kembali didapatkan momentum oleh Eko Esports tadi. Dan dia bisa nabrak balik. Dengan Yowie inisiasinya bener-bener gak pakai kendor. Selalu bisa on point. Dan tetap respect untuk para pendukung dari Onyx. Yang datang kesini kalian luar biasa. Luar biasa. Dukungan penuh ya untuk Onyx. Tapi emang ya Filipina masih jadi tim yang negara. Yang aku bisa bilang kita memang perlu waspadai sih. Karena dua tim Filipina menurunkan tim Indonesia kita ke babak lower bracket. Wow ini berarti kita harus say goodbye untuk final full Indonesia. Dua-duanya ada di lower gak mungkin bisa masuk ke grand final bersama. Hanya ada satu yang bisa nantinya. Siapapun wakil dari Indonesia yang mudah-mudahan bisa sampai grand final tolong didukung sih. Jadi semuanya gak usah pakai siapapun tim favorit kalian itu dilupain dulu aja. Sama-sama ngedukung tim perwakilan Indonesia sekarang. Dan yang pastinya teman-teman tenang. Karena meskipun dua tim Indonesia turun ke bawah. Tapi setidaknya masih ada chance untuk mereka naik ke babak grand final. Entah itu mungkin ARA QOC ataupun Onyx Esports. Betul sekali. Masih membutuhkan dukungan kalian semua juga. Dan jangan lupa untuk kasih respect sebanyak-banyaknya. Untuk tim ICO pastinya yang baru saja mendapatkan kemenangan. Karena ya usaha mereka juga membuahkan hasil pastinya. Mereka tuh ready tau lawan Onyx. Mereka udah siapin semuanya. Benar. Dia udah lihat oke. Bahkan band tiga hero terhadap assassin di first place itu gak mungkin didakukan. Kecuali mereka memang udah siapin. Karena mereka kalau mereka gak siapin mereka gak akan tahu dampaknya apa nih. Kalau kita band tiga hero assassinnya. Ntar apa yang lepas wah gimana nih. Mereka pasti udah coba. Dan akhirnya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang bisa memecahkan kode dari Onyx sendiri. Dengan dua kali di bandnya tiga assassin Onyx. Sedikit kesulitan dari sisi junglenya. Bahkan terlihat dari Kyrie. Dengan joinnya sekalipun. Masih terlihat bukan di performa maksimalnya Kyrie. Seperti dia menggunakan Hayabusa. Tapi bisa dibilang ini prioritas Fredrin yang di pick ya. Untuk pemain dari Echo. Gak cuma Fredrin tapi dari Chow nya juga. Yang aku udah ngeliat sebenarnya Chow ini juga jadi marah bahaya. Untuk pemain-pemain dari tim Filipin. Karena mereka tahu mereka pede banget. Follow up nya itu selalu ada. Dan prioritas mereka adalah untuk nge cover si Benny Cutie nya ini. Biar gak keculik apapun yang terjadi Benny Cutie ini jangan sampai tumbang. Iya dan jujur dari Benny Cutie sendiri. Dia bebas banget dari segi damage nya. Bahkan di momen-momen yang terjadi kita harapkan Onyx bisa menahan lebih jauh lagi di area base. Benny Cutie yang ngacang-ngacang semuanya. Damage nya udah gak bisa tahan lagi. Iya dia free hit banget satu. Iya. Dan yang kedua Kyrie ini kan bukan tipe burst. Iya. Dia gak bisa langsung nabrak ke arah Benny Cutie. Dan langsung takedown gak bisa. Dia harus DPS, cicil-cicil, ngepuk-ngepuk. Tapi masalahnya lagi-lagi bermain Cloud itu memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ceweknya apalagi mereka tahu ya. Dari Echo ini bawa Chow. Bawa Fredri. Jadi kalau misalnya satu buah Blazing Duet nya ditahan. Dicancel. Itu bakal beda cerita untuk Onyx. Oh menurut gue tadi cewek udah bermain Cloud dengan sangat-sangat baik loh. Bagus banget sebenarnya. Dia gak mengandalkan Blazing Duet. Memang Chow Cloud sebenarnya. Ini aku ngeliat dari streaming nya pro player kita juga. WD. Katanya bermain Cloud itu yang bagus adalah Cloud yang poking pake basic attack. Bukan yang tiba-tiba diem-diem masuk Blazing Duet. Bukan. Cloud bukan Assassin. Biasa bisa dibilang kayak Blazing Duet nya ini cuma buat eksekutor aja sebenarnya. Bisa. Distraction. Eksekutor. Pokoknya yang diandalkan dari Cloud itu adalah. Basic attack ya. Damage. Ya basic attack. Karena dia punya battle mirror image. Apalagi dengan itemnya. Malefic Roar. Demon Hunter Sword. Golden Staff. Dan Corrosion. Ini empat item utama dari Cloud. Bahkan bisa dibilang dengan penetrasi yang cukup. Dia bisa ngasih damage yang gila banget ke arah siapapun. Kita melihat D-Roth yang ditembakin sakit banget. Memang kebetulan D-Roth juga item defense nya agak sedikit minim. Dengan Dominance Ice aja gak bisa nahan damage yang dimiliki sama Cloud sendiri. Bahkan Card Z pun tadi agak sedikit kesulitan ketika nahan damage dari Cloud nya sendiri. Dan kalau kita lihat dari statistik Rich Guy. Sekaligus The Carry jatuh kepada Benny Kitty. Dan juga Sandbag. Sekaligus Fargotten One jatuh kepada Cloud Z. Emang sih ya. Frederin dari serangan Cloud Z ternyata masih menjadi favorit juga yang. Mungkin bisa di respect juga. Tapi sebenernya udah banyak banget respect yang dilakukan ya. Karena dari Echo sendiri gak cuma hero-hero ini nih yang sering mereka bawa. Gak cuma Frederin, gak cuma Chow. Tapi masih ada banyak banget hero lain yang mereka kuasai. Ini menarik sih sebenernya. Dan Kyrie dengan Joy nya lebih terlihat nyaman dari menggunakan Barats. Namun tetap gue rasa itu belum performa 100% nya Kyrie. Mungkin gak terbiasa juga pakai Joy. Kita tahu Joy selalu di band loh. Hampir, hampir selalu di band. Dan ketika lepas pun rata-rata dipakainya di XP Land. Dan mungkin itu yang membuat Kyrie juga agak sedikit gak nyaman. Pasti udah pernah coba gak mungkin enggak. Tapi sayang ya kalau misalkan sesekali dua kali coba. Dan akhirnya dimunculkan lagi dengan pressure yang begitu besar. Panggung M4 ketinggalan skor. Mungkin agak berat juga untuk Kyrie nya. Next trend untuk Onyx. Bukan sesuatu yang mudah juga sih menahan Echo dengan sedemikian rupa. Apalagi ketinggalan tadi di game ketiganya. Dengan tiga assassin di band. Pasti itu putar otaknya harus cepat banget. Dan kodenya belum terpecahkan. Tetap respect banget buat semua pendukung yang datang kesini. Dan juga para Sonic yang lagi nonton dirimanya. Dan bahkan ya kita jarang banget sebenarnya ngeliat tim dari One Onyx yang langsung ngeband tiga assassin. Jadi kayak mungkin ini sesuatu yang cukup mengejutkan juga dari Onyx. Tapi ini jadilah pelajaran yang benar-benar berharga untuk Onyx menurut aku. Benar. Mungkin jadi harus belajar gimana caranya mereka nge-counter draft tersebut. Ya. Dan ini untuk MVP by Infinix Note series pasnya Benny Cutie. Kita ngeliat bagaimana satu hitnya dia. Dengan sniper yang dia milik itu langsung memulangkan cewek. Dengan begitu cepat. Dan kalau kita lihat dari segi statistiknya juga. KDA 1128. Ini banyak banget item yang udah dia bisa kumpulin. Dan emang item-item jahat semua nih. Yang diamankan oleh seram Benny Cutie. Dan ini positioning dia sih yang harus diacungi jempol ya. Iya bener. Karena dia bisa ngasih damage yang sebanyak itu. Dengan tumbang hanya dua kali. Betul. Kita tahu lawannya ada Cloud. Ada Joy. Yang bisa masuk ada Glow bahkan. Iya. Yang bisa tiba-tiba langsung main dari backstep gitu kan. Langsung ke Radianami. Tapi dia nggak tumbang banyak. Hanya dua kali tumbang. Memang Benny Cutie adalah salah satu gold lane yang harus diwaspadai juga. Sementara untuk hit mapnya. Di bagian mid lane. Rata-rata yang diisi oleh Benny Cutie. Karena ini adalah 5 sampai 10 menit ya. Bukan di early gamenya. Di menit kelima. Gold lane ini mungkin bisa dibilang udah bukan menjadi lane yang kondusif. Untuk Benny Cutie. Sehingga terpaksa harus dilempar ke arah mid lane. Tapi gold lane-nya pun tidak dilupakan. Karena kita lihat dari hit mapnya rotasinya. Memang ke arah gold lane dan juga ke arah mid lane. Bisa dibilang makan dual lane. Ini adalah konsep yang memang dilakukan ketika gold lane-nya. Ketinggalan gold. Marchman atau hero carry-nya itu ketinggalan gold di awal. Yang dilakukan early Benny Cutie adalah sesuatu yang untuk mengejar kembali gold yang ketinggalan. Sementara untuk MVP Highlight by Infinite Fox Series. Kita bisa lihat di mana purple buff menjadi medan lokasi yang kurang baik sebenarnya untuk Echo sendiri. Karena teman-teman dari Onyx bebas banget nih. Dengan glow-nya split-split-nya bisa naik. Bahkan kali ini Lord-nya masih bisa di-secure sama Kyrie dengan retribution-nya barusan. Namun dengan dapetin Lord masih belum bisa untuk memenangkan game nih dari Onyx juga. Next Lord-nya yang bakal menjadi masalah. Karena semuanya hanya pancingan. Echo tidak mau ambil Lord. Karena mereka memang mau memancing untuk teman-teman Onyx keluar dari base-nya. Dan mereka maksa masuk bahkan gak ambil Lord yang memang masih bisa di-defense juga kebetulan sama teman-teman dari Onyx-nya sendiri. Namun makin late game lagi dengan makin strong-nya. CW strong banget dia dengan poking damage-nya. Dapetin dua kill namun sayangnya tahun yang sangat bagus. Dari Card Z bisa dapetin kill dan Benny kita yang akhirnya flickernya dipakai untuk offense. Fokuskan.